Setelah kita lakukan perempelan, maka untuk menghindari terinfeksi penyakit kita harus pakai bahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Umah Lombok Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman tentang perempelan Kebetulan tanaman kami usianya sudah sekitar 30 HST Sudah mulai ada capang-capang di bawah yang harus kita lakukan perempelan Nanti akan kita coba potong pucuk atau topping Kita potong di sini, ada beberapa yang kita aplikasi Sorry, bukan aplikasi, tapi ada yang kita lakukan perempelan Yang akan kita bandingkan nanti Oke teman-teman, simak ya Jangan lupa, karena ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan topping Potong pucuk ataupun perempelan Ini sifatnya dasar Jadi jangan sampai teman-teman terlewat Biar tidak ada problem di kemudian hari Oke, simak teman-teman Oke teman-teman Untuk perempelan Kita pakai gunting ya Karena untuk Biar lukanya itu Kalau pakai tangan kan kadang Robek ya Kalau pakai gunting kan lebih Lukanya kan lebih Lebih Lembut ya Atau lebih Apa namanya Tidak robek lah Istilahnya ya teman-teman Oke Kita bahas satu persatu Potong pucuk Kemudian perempelan Dan Didiamkan apa adanya Akan kita bahas satu-satu ya Teman-teman Waktu terbaik untuk Perempelan Ataupun potong pucuk adalah Di saat matahari terik ya Jam-jam 10-11 gitu ya Sampai jam 2-3 gitu ya Kenapa? Karena Mempercepat proses pengeringan Luka Ketika kita potong itu kan Ada luka Dan harus kita Harus segera Kering ya Biar tidak ada infeksi virus ya Yang pertama adalah Topping Topping itu kita Potong atas Pucuk sini ya Teman-teman Dia Akan Menghentikan proses Nutrisi dari bawah Sudah stop di sini Kemudian Nutrisi akan Terdistribusi Ke Tunas-tunas baru ya Jadi Dia tidak akan Bisa tumbuh tinggi Tetapi Akan menyebar ke Masing-masing Anakan yang ada di bawah Sehingga akan Rimpun di bawah Biasanya buahnya akan Banyak ya teman-teman Tetapi biasanya Buahnya akan kecil Tidak begitu besar ya Kalau kita potong pucuk ya Itu yang pertama Potong pucuk atau Topping Yang kedua adalah Kita rempel bawah Jadi Ada metode teman-teman itu Tidak dipotong pucuk Tetap dirempel Di bawah Teman-teman ya Jadi Disisakan Satu Batang utama Kemudian Dua atau tiga Tunas baru Yang muncul di bawah Ya Itu Disisakan Dua atau tiga tunas baru Yang lain kita potong Atau kita rempel Teman-teman Nah Itu Nanti Batang akan tinggi Pohon akan tinggi Kemudian Keuntungannya adalah Buahnya besar Ya Karena nutrisi itu Hanya terdistribusi Ke Tiga atau empat Batang Yang naik ke atas Ya Tetapi buahnya tidak banyak Tetapi besar-besar Ya Ya plus minus ya Teman-teman Antara topping Ataupun dirempel Nah yang ketiga adalah Dibiarkan apa adanya Tidak ditoping Tidak dirempel Opoanane Seperti Tumbuh semua Gitu ya Itu Biasanya Apa namanya Tunas Airnya akan banyak Anakannya akan banyak Dan rimbun Biasanya rimbun Dan Bisa tinggi Lebih tinggi dari yang Kalau kita lakukan topping Ya teman-teman Tetapi kelemahannya Biasanya buahnya Kecil-kecil Tidak begitu besar Nah Terserah teman-teman Mau pakai Topping Atau Rempel bawah Bisa Dua atau tiga Anakan Ya Ataupun Didiamkan apa adanya Itu selera masing-masing Ya Kita sudah bahas Plus minusnya Oke teman-teman Kalau kita Untuk topping Caranya tinggal potong Atas Ya sudah Potong gineza Kita kumpulin Ya Kemudian Kalau untuk Apa namanya Rempel Kita sisakan Bawah Ya Dua atau tiga Anakan Tetapi tidak usah Ditoping Tidak usah dipotong Atas Ya teman-teman Kalau rempel Ya diamkan Kalau Tidak dirempel Tidak ditoping Ya diamkan apa saja Ya teman-teman Nah Setelah kita lakukan Proses pemotongan Ya Topping Ataupun rempel Dengan waktu Di siang hari Hal yang harus kita lakukan Adalah Kita spray Dengan Fungisida Ya Setelah kita lakukan Perempelan Kita spray Dengan fungisida Boleh pakai Bahan aktif Mankosep Mankosep Banyak produk Di luar Bahan aktif Mankosep Banyak Itu untuk Mencegah terjadinya Infeksi Ataupun untuk Melindungi tanaman Dari jamur Ya teman-teman Jadi Setelah kita potong Di waktu siang hari Biar cepat kering Ya Setelah itu Kita spray dengan Fungisida Berbahan aktif Saya rekomendasi Pakai Mankosep Untuk mempercepat Pengerikan Dan melindungi Tanaman Dari terinfeksi Penyakit Ya Oke teman-teman Itu sedikit tips Dari saya Tentang Rempel ya Mudah-mudahan Tanamannya sehat Selalu teman-teman Teman-teman Mudah-mudahan Juga sehat Selalu Oke Jangan lupa Sebelum kita close Yang bergabung Silahkan subscribe Bunyikan tombol lonceng Agar Menerima notifikasi Info-info terbaru Dari kami Teman-teman Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax